Hai buku-buku, selamat datang di The Cozy Library Nggak kerasa bulan Februari udah masuk lagi Dan hari ini aku mau recap buku-buku apa aja yang aku baca di bulan Januari Nah, bulan Januari ternyata aku baca banyak banget buku Ya walau sebagian besar tuh komik Tapi tetep aja buku yang dibaca itu sangat-sangat melebihi eksotasi aku In fact, ada 17 buku yang aku baca di bulan Januari Itu like, wow kenapa aku baca bisa sebut itu gitu Dan hari ini aku mau nulis buku-buku apa aja yang aku baca di bulan lalu Beberapa juga udah pernah aku review So, check that out Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe Bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya Biar kamu dapet notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat Oke, thank you for subscribing and let's go! Jadi kita mulai dulu nih sama buku-buku fisik Disini ada 4 buku fisik yang aku baca Yang pertama itu adalah My Daily Journal Ini dari penerbit Inari Aku pernah nyobain journaling pakai buku ini Buku ini super tipis dan banyak gambarnya Soalnya ini kan tutorial journaling ya Jadi gambarnya tuh kayak full gitu Nanti kalian bisa lihat fullnya di review My Daily Journal Sekalian aku nyobain nge-journal dari sini gitu Aku akan kasih videonya di bawah sana So, check that out Oh iya, aku lupa bilang Jadi Gramedia itu lagi ada diskon dari tanggal Kalau nggak salah sampai tanggal 7 atau 8 Februari Jadi buat kamu yang mau lihat-lihat bukunya Bagus-bagus sih Dan bisa Shopee juga bisa tiongkir Buruan klik link di bawah sana Aku akan kasih linknya di bawah sana So, check that out Jangan sampai kehabisan Nah, next Ini buku favorit aku di bulan ini Yaitu Weathering With You Makoto Shinkai Ini buku yang udah aku tunggu-tunggu dari tahun lalu Kamu bisa nonton reviewnya Aku akan kasih linknya di bawah sana Kenapa nggak dijelasin sekarang? Karena bisa panjang banget Itu aja review itu Sama pembahasan yang spoiler dan non-spoiler Itu sampai 18 menit Jadi bayangin sepanjang itu Nggak mungkin aku jelasin di sini Kamu harus nonton sendiri Ini ada One CM Between You and Me Aku sebenarnya kurang ngerti Kenapa Between You and Me-nya ditaruh di atas gitu ya Lalu One CM-nya di bawah Hugging Insane Kalau dibacanya aja One CM Between You and Me gitu Jadi agak membingungkan bacanya tuh Gimana Ini buku yang cute juga Jadi di dalamnya tuh banyak gambar-gambar yang soft banget Kayak covernya ini Aku coba liatin ya Nah, ini nih yang salah satu yang aku suka Jadi beneran calming banget gambarnya tuh One CM Between You and Me ini membahas tentang hubungan antara pria dan wanita Jadi tentang love Buat aku nggak relatable ya Karena aku nggak lagi sama seseorang Mungkin buat kamu yang lagi pacaran Atau lagi suka sama seseorang Mungkin buku ini akan lebih relatable buat kamu daripada buat aku Tapi sebenarnya buku ini cute dan nggak berat juga bacanya ya Dan kaliman-kalimannya tuh soft Mirip sama buku yang aku bacain nih Selanjutnya ada Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti Dua buku ini tuh gaya penceritanya mirip Soft Bercerita tentang hidup dan cinta dan segala macem Tapi kalau yang siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti Panjang ya judulnya Ini lebih bercerita tentang kehidupan Jadi gimana sih kita udah memanfaatkan hidup ini dengan baik atau belum Buat aku lebih relatable yang ini ya Menurut aku ini relatable ke semua orang Karena kita pasti mati suatu saat nanti Buku ini tuh kayak bikin kita bertanya-tanya Apakah sikap kita sama orang-orang di sekitar kita tuh saat ini udah baik atau belum Mungkin nanti aku akan full review buku ini Kalau kamu mau full review buku ini atau buku ini nih Tulis di bawah sana ya Minusnya buku ini yang kurang aku suka adalah Judul-judulnya itu Dikasih warna sehalaman penuh hitam Kayak gini Jeng Sebenernya minimalis ya Tapi ini tuh membuat jari yang baca tuh kotor Dan kadang-kadang ini covernya putih banget Ini nempel kesini gitu Warna hitamnya Karena pinta kan Pasti nempel ke depan Kayak kalau kamu baca koran Setangan tuh jadi agak hitam gitu Itu yang aku gak suka dari buku ini sedikit Tapi kalau isinya tuh oke banget Bagus banget Kalau disuruh pilih antara dua ini Aku lebih suka ini sih Karena aku bilang tadi buku ini gak begitu relatable buat aku Tapi buat kamu yang lagi cari ilustrasi-ilustrasi yang lucu Tentu aja harus baca buku ini 1 cm between you and me Nah kita lanjut ke buku-buku digital yang aku baca di aplikasi Libby Bulan ini aku baca dua graphic novel Percy Jackson Yaitu Percy Jackson and the Battle of the Labyrinth Itu buku ke-3 atau ke-4 Ke-4 Dan Percy Jackson and the Last Olympian Buku terakhir atau final yang nomor 5 Kenapa aku bacanya dalam bentuk graphic novel Karena aku belum punya buku lanjutannya Dan aku lagi lumayan males buat melanjutkan Percy Jackson yang buku novel aslinya Jadi aku rasa graphic novel akan lebih ringan gitu Dan sebenernya graphic novelnya seru sih Penggambarannya tuh bagus gitu Tapi setelah baca graphic novel Tentunya kayak udah males baca buku novelnya ya Karena udah tau ya gimana endingnya Gimana jalan ceritanya Dan sebagainya Tapi aku rasa ending dari Percy Jackson Seri ini Yang lumayan sih sebenernya oke Tapi aku rasa tuh dia terlalu berpola gitu Kayak serial bumi Jadi aku kayak udah bisa menebak nih Abis ini pasti ada yang ini menghadang Abis ini ada bahaya apa di depan Sudah lumayan tertebak Tapi tetep aku suka sih Buat kamu yang suka fantasi dan action Mungkin bakalan suka sama Percy Jackson ini Nah Yang selanjutnya graphic novel juga yang aku baca Bulan ini aku banyak banget baca graphic novel Ini graphic novel favorit aku di bulan ini Yaitu M of Green Gables Ini dari klasik Dari Lucy Montgomery Ya kalau gak salah Dia dijadikan suatu graphic novel Dan ini pertama kalinya aku baca tentang M Dan itu bener-bener touching Bener-bener wow Ini suatu karya klasik yang harus kalian baca Tapi kalau kalian belum kuat baca klasik Mungkin graphic novel bisa jadi pilihan gitu Aku suka banget lah pokoknya ceritanya tuh Pilihan touching Heartwarming tentang keluarga Dan bikin nangis di akhir saking mengenanya Kalian harus cobain baca M Ini salah satu klasik yang terbaik setelah The Little Prince menurut aku Oke the next one Ini ada The Life Changing Manga of Tidying Up Jadi itu bukunya Marie Kondo Tapi versi manganya gitu Lucu sih karena lewat manga ini Kalau kalian belum pernah baca bukunya Marie Kondo Itu jadi lebih ringan Dan lebih dijelasin lewat gambar Gimana cara ngelipetnya Kenapa harus begini Kenapa harus begitu Jadi buat kalian yang mau baca bukunya Marie Kondo Tapi mungkin males baca tulisan aja Bisa pilih versi manganya Insinya totally sama dan lebih ringan di manganya Jadi cobain deh baca The Life Changing Manga of Tidying Up Next ini juga salah satu favorit aku di bulan ini Grafik novel dari Anne Frank's Diary Nah ini tuh sebenernya ilustrasinya Staranya tuh aku kurang suka dari orang-orangnya ya Karena jadi dark banget Anne Frank's Diary ini bercerita tentang Anne Seorang anak kalau gak salah tuh umurnya masih 12 tahun Yang hidup di masa Nazi Jadi Anne ini adalah seorang Jewish atau orang Yahudi Yang pada saat Nazi berkuasa itu mereka tuh dibunuhin Dan keluarga Anne ini harus masuk ke dalam persembunyian Dimana kalau mereka keluar Itu tuh bisa ketahuan sama orang-orang Nazi Dan bisa dibawa ke camp konsentrasi Buku ini beneran membuka mata aku Tentang wah gimana rasanya gak enaknya hidup di zaman Nazi waktu itu Gak kebayang sih gimana keluarga Anne tuh Mereka gak boleh keluar dari rumah yang sempit itu selama bertahun-tahun Gitu Ini buku yang dark Tapi ngena dan bener-bener kekeluargaannya Suasana saat itu tuh terasa Gitu Jadi mungkin lebih bisa dikategorikan graphic novel yang cukup serius ya Tapi aku suka pemikiran-pemikiran Anne disini dia baru 12 tahun Tapi dia harus mengalami itu semua Dan pemikiran-pemikirannya tuh menarik buat ditelusuri gitu Aku belum baca versi bukunya Versi yang buku yang tulisan semua Tapi rasanya jadi tertarik sih Karena cerita Anne Frank ini Kalau di graphic novel dipotong-potong Jadi gak diceritain semuanya Next Ini novel aku baca di Libby Yaitu Dash and Lily's Book of Dares Aku baca ini gara-gara serial Netflixnya Jadi aku nonton dulu serial Netflixnya Bulan Desember 2020 kemarin Dan ternyata aku suka banget gitu Jadi aku coba pick up buku ini Dan aku suka sih bahasanya ringan Light banget Dan Christmasnya itu terasa banget Jadi buat kalian yang perlu buku-buku Christmas Love yang manis Romance Remaja Dash and Lily's Book of Dares Ini lucu banget gitu Apalagi banyak surat-surat antara Dash dan Lily Yang diselipkan di buku catatan notebook itu Karena kan mereka ini Disini cuma ngobrol pakai notebook ya Sebelum akhirnya apakah mereka ketemu atau enggak gitu Lucu banget deh pokoknya Kalian coba Kalau kalian suka cute romance harus cobain baca Dash and Lily's Book of Dares ini Next Ini ada komik yang aku lanjutin dari tahun lalu Yaitu Heartstopper Heartstopper karya Alice Oseman Volume 2 Jadi volume 2-nya baru aja keluar di Libby Dan aku langsung pinjem waktu itu Sampai ngantri dulu Heartstopper ini bukunya Aku suka banget artstylenya tuh cute Dan hubungan antara karakter-karakternya juga dijelaskan dengan cute dan light Jadi bukunya menurut aku oke sih Di volume kedua ini tokoh-tokohnya lebih berkembang Tapi menurut aku lebih seru volume 1 Entah kenapa ya gitu Volume 2 mungkin rasanya tuh gitu-gitu aja Nah next ini akhirnya aku membereskan buku yang aku mulai di tahun lalu Yaitu Wondersmith The Calling Of Morrigan Crow Jadi Wondersmith ini adalah buku kedua dari Nevermoor Menurut aku buku kedua ini lebih rame Atau sama rame-nya dengan buku satunya Nevermoor Aku udah review Nevermoor Kalau kalian belum lihat Kalian boleh nonton di bawah sana Aku akan kasih link-nya di bawah sana So check that out Next ini ada buku bergambar buat anak-anak Dari Jepang yaitu There Must Be More Than That Karya Shinsuke Yoshitake Ini buku yang lumayan mengejutkan di bulan ini Karena isinya pendek banget Khas buku anak-anak biasanya Ya bayangin kalian baca buku anak-anak tuh Selesai dalam 5 menit atau 10 menit ya Tapi isinya tuh deep banget Jadi disini dia menceritakan Bagaimana tuh hidup ini punya banyak probabilitas Itu topik yang berat buat diselitakan di dalam sebuah buku anak Jadi lewat pandangan seorang anak Yaitu bila orang dewasa itu selalu ngasih cuma 2 pilihan Misalnya nih hari ini mau makan apa? Telur goreng atau telur rebus? Padahal telur itu masih bisa dijadikan banyak hal Ada scrambled egg, ada poached egg, ada telur mentah, ada telur yang ditumpuk dan sebagainya Satu pintuan nih Jadi buku ini tuh memberi banyak insight Tentang bagaimana hidup ini punya berbagai probabilitas di dalamnya Dan kamu bisa bermimpi dan jadi apa aja di masa depan Itu beneran eyes opening banget sih Ini salah satu buku anak yang ngena juga ke orang dewasa Next, ini juga buku anak Aku lagi suka buku-buku yang ringan di bulan kemarin Ada Thea Stilton and The Cherry Blossom Adventure Ini sebenernya buku anak ketualangan misteri Yang sebenernya pelakunya udah ketebak banget Tapi yaudahlah gitu ya Aku baca ini karena lucu dan aku kangen Zaman dulu tuh aku suka banget baca Jeronimo Stilton series Adakah dari kamu yang suka baca Jeronimo Stilton series? Tulis dong di komen di bawah Next, ada The Little Prince Hasil dari baca bareng Pangeran Cilik bareng Kak Andri Aku banyak dapet insight lagi dari The Little Prince ini Insight-insight yang aku sharingin Bisa kalian baca di post di Instagram At Books Anti Library Jangan lupa cek ke Instagram aku disitu Dan kalian bisa lihat pembahasannya ada 3 post Oke, next Grafik novel Laura Dean Keeps Breaking Up With Me Ini grafik novel yang cukup unik yang aku baca Dia menceritakan tentang sebuah toxic relationship Antara lesbians Jadi memang ada LGBTQ-nya Tapi aku suka perkembangan karakternya Art style-nya lucu banget Dan makna yang diserikan disitu Tentang toxic relationship tuh Bikin aku geregetan sama si tokoh-tokohnya ya Karena udahlah tinggalin aja dia Gitu itu udah jelas banget toxic relationship Tapi si tokohnya itu tuh masih gegeh Pertahanin toxic relationship-nya Pokoknya belajar banyak banget lah Dari Laura Dean Keeps Breaking Up With Me ini Masih grafik novel Ada The Prince and The Dressmaker Kalo ini sebenernya cerita tentang kerajaan-kerajaan gitu ya Dan ini cukup unik juga Menggambarkan bahwa pakaian itu Tidak menggambarkan gender gitu Kita seringkali mengaitkan pink sama cewek Dan biru sama cowok Tapi disini tuh ternyata Pink juga bisa dipakai sama cowok Dan biru bisa dipakai sama cewek Aku suka banget makna yang diselipkan Di dalam The Prince and The Dressmaker ini Tapi buat cerita tuh aku rasa alurnya terlalu cepat Jadinya aku kurang bisa menikmati buku ini Oke itu semua 17 buku yang aku baca Di bulan Januari kemarin Aku gak nyangka banget bisa baca sampe 17 buku Gak tau kenapa aku ngebut banget di bulan ini Kalo kamu Berapa buku sih yang kamu baca di bulan kemarin Dan Apa buku favorit kamu di bulan Januari Boleh tulis di komen di bawah Dan ayo kita sharing Oke that's it video buat hari ini Thank you for watching Happy reading And bye bye